Setelah PKB membentuk Koalisi Semut Merah bersama PKS, PKB juga mencoba membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra nih Pak. Nah mohon koreksi nih Pak kalau kurang tepat, semua koalisi ini belum resmi ya Pak ya? PKB belum terikat dengan koalisi manapun, koalisi Semut Merah juga tetap jalan, koalisi bersama Gerindra juga jalan. Nah selama Janur Kuning belum melenggung nih Pak, mungkin juga PKB masih membuka peluang kerjasama dengan koalisi manapun nih Pak. Nah sejauh ini seperti apa nih PKB melihat respons PKS dan Gerindra nih Pak? Ya PKB terus optimis untuk menatap pemilu 14 Februari 2024. Waktunya memang masih panjang, tetapi ada sejumlah ketidakpastian yang harus dihadapi. Pertama terkait dengan presidential threshold 20 persen. Karena PKB suaranya hanya 10 persen. Maka untuk mengatasi keadaan ini PKB melakukan komunikasi dengan partai-partai yang setara dengan PKB. Yang nasibnya kira-kira dia baru bisa menggunakan tiketnya jika bergabung dengan partai lain. Terima kasih telah menonton!